Seorang sopir truk Dinas Lingkungan Hidup Nunukan, Kalimantan Utara harus berurusan dengan polisi lantaran menabrak seorang mahasiswi hingga tewas. Sadisnya, pelaku bahkan malah membuang jasad korban ke sebuah perkebunan karena takut diamuk masa. Pelaku juga mencoba menghilangkan jejak dengan mengubur bekas darah di TKP, serta mencuci jok mobil yang terkena darah korban. Peristiwa ini terjadi di wilayah Nunukan, Kalimantan Utara pada Rabu 28 April 2021. Dikutip dari kompas.com, pelaku merupakan seorang sopir truk pengangkut sampah Dinas Lingkungan Hidup Nunukan berinisial KL, 50 tahun. Sementara itu, korban merupakan seorang mahasiswi bernama Balandina Ulfa, 21 tahun. Kasat reskrim Polres Nunukan, AKP Mahardiansyah, Taufik Setiaji mengungkapkan kasus ini berawal dari laporan keluarga korban. Mahardiansyah menceritakan kronologi bermula saat korban pulang kerja sekira pukul 18 lewat 30 waktu Indonesia Tengah dan menelpon ayahnya karena kehabisan bensin. Belum sempat ayahnya menjawab, tiba-tiba terdengar suara benturan keras dan ponsel tak lagi bisa dihubungi. Ayah Ulfa, yakni Edmundus Neno, bergekas mendatangi lokasi anaknya bekerja. Namun, di jalan, ia malah menemukan sepeda motor anaknya yang sudah ringsek dan terdapat banyak darah di dekatnya. Dalam kondisi bingung, ia mendatangi pukul semas dan rumah sakit, namun tak juga menemukan keberadaan anaknya. Neno pun menghubungi semua kerabat untuk membantu mencari Ulfa, yang akhirnya ditemukan di semak belukar pinggir sungai sekira pukul 23 waktu Indonesia Tengah dengan kondisi mengenaskan. Keluarga pun langsung melaporkan kejadian ini ke Polres Nunukan dan tak lama polisi berhasil menangkap pelaku yakni KL. Kepada polisi, KL mengaku sempat membawa korban berputar-putar hingga akhirnya membuang jasad Ulfa lantaran takut dihakimi masa. Pelaku juga mencoba menghilangkan jejak dengan mengubur bekas darah di TKP serta mencuci jok mobil yang terkena darah korban. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!